Penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur terjadi pada Sabtu Dinihari 29 Agustus lalu. Tiga mobil dan satu bus dirusak, serta dua anggota polisi terluka. Inilah rekaman CCTV pada Sabtu Dinihari 29 Agustus lalu saat sekelompok orang tidak dikenal menyerang Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Mereka melempari dan merusak bangunan serta membakar kendaraan yang terparkir. Menurut keterangan Polda Metro Jaya, awalnya sekelompok pelaku ini terlebih dulu merusak sejumlah toko yang ada di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu saat tiba di depan Polsek, para pelaku menganiaya anggota Sabahara dan anggota pengamanan objek vital Polsek Ciracas yang tengah berpatroli. Para pelaku kemudian memasuki halaman Polsek dengan membawa potongan kayu dan besi. Sejumlah polisi yang berjaga kemudian memilih menghindar yang membuat pelaku tidak terkendali hingga terjadi perusakan dan pembakaran. Akibat aksi anarkis ini, empat kendaraan, dua di antaranya kendaraan operasional polisi, rusak dan terbakar. Kaca kantor Polsek Ciracas pecah terkena lemparan batu, sementara pagar kantor juga rusak karena dirumbukan masak. Sampai jumpa di video selanjutnya.